Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat wafiat ya Hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang tema 4 sehat itu penting Muatan SBDP tentang tangga nada properti tari daerah cerita bergambar Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang Yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Tangga nada dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama tangga nada diatonis dan kedua petatonis Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 8 nada Yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Tangga nada diatonis juga dibagi menjadi dua Yang pertama, Mayor, dan kedua, Minor Jiri-jiri tangga nada diatonis mayor Yang pertama, lagunya bersifat riang gembira Yang kedua, lagunya bersemangat Tiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada Do Dan interval nadanya adalah satu, satu, setengah, satu, 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 setengah Contoh lagu tangga nada mayor yaitu Indonesia Raya, Maju Tak Gentar, Garuda Pancasila, Hari Merdeka, dan Halo-Halo Gandi Untuk ciri-jiri tangga nada diatonis minor Yang pertama, lagunya kurang bersemangat Kedua, lagunya bersifat sedih Tiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La Dan interval nadanya adalah satu, setengah, satu, satu, setengah, satu, satu Dan contoh lagu bertangga nada minor yaitu Gugur Bunga, Syukur, Gimna Guru, dan Tanah Airku Selanjutnya, yaitu properti dalam tari Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari Setiap jenis tari dapat menggunakan properti tari yang berbeda Fungsi properti dalam tari Yang pertama, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton Yang kedua, pelengkap busana tari Yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh Yang keempat, memberi nilai tambahan keindahan dalam tarian Contoh properti dalam tari Dalam bentuk senjata, misalnya ada geris Tombak Rencong Busur dan anak panah Dan pedang Jenis lainnya, seperti topeng Topeng Piring Topi atau penutup kepala Tongkat Lilin Dan payung Seperti ini contoh gambar untuk pemakaian properti dalam taria Ada kipas Pedang Dan busur dan tanah Materi selanjutnya adalah gambar cerita Siapa yang tahu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa Gambar cerita bertujuan untuk menceritakan sebuah peristiwa Baik terjadi, yang benar-benar terjadi, atau cerita imajinasi Apa ciri-ciri gambar cerita? Yang pertama, bersifat proposional Artinya, dengan membaca karya gambar cerita Dapat membawa pembacanya untuk terlibat secara emosional dengan pelaku utama dalam gambar cerita Yang kedua, bahasanya percakapan Artinya, dengan digunakannya bahasa percakapan sehari-hari Maka pembaca akan lebih mudah memahami Yang ketiga, bersifat kepahlawanan Artinya, isi dalam gambar cerita cenderung membawa pembaca untuk mengagumi sosok pahlawannya Yang keempat, penggambaran watak Artinya, gambar cerita tersebut menggambarkan watak dari pelaku utama Pola perilaku dalam gambar cerita disederhanakan agar mudah diterka Yang kelima, menyediakan humor Artinya, gambar cerita menyediakan penggunaan bahasa humor yang mudah dimengerti oleh orang awam Seperti ini gambar-gambarnya Sekian materi yang dapat dibuat sampaikan Tetap semangat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!